Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velo Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini kita akan kembali lagi mereview mobil dari customer kita Nah, sudah terlihat di belakang gue sudah ada satu mobil Lio Yang akan kita review lagi, kebetulan sekarang lagi ada di Karawang Ini tempatnya ada di Sumarekon Nah, langsung aja kita panggil ownernya Kita akan tanya-tanya tentang modifikasi dan mobil yang dipakai sehari-hari Ini dia Om, waduh, Om Sanglay ya? Iya, Samlay Samlay, apa kabar Om? Sehat Boleh perkenalan diri dulu Om? Mas saya Samlay dari Kamu Tasmoi Mobil Indonesia Karawang, KFG 144 Apa itu? Nomor identitas? Iya, nomor identitas Oke, kesibukannya apa nih? Kalau saya sih sibuk sehari-hari ya biasalah sebagai buruh Buruh pabrik Buruh pabrik Iya Tapi enak nih, lagi gak kerja nih berarti? Hah? Saya lagi itu Om, buatnya lagi ada cuti Oh Soalnya siap tahu kan kita kan abis cuti itu cuti tahunan Jadi sebelum habis itu kita abis ini cuti Abis ini cuti dulu ya? Sebelum tahun yang habis ya? Om Sanglay? Iya, siap Om, kenapa pilih mobil Lio? Enak sih Om Enak nyaman juga buat keluarga juga Mungkin buat anak-anak juga lebih enjoy lah gitu kan Berarti faktor utamanya adalah untuk keluarga ya? Iya, untuk keluarga juga Karena 7 seat ya Jadi udah gitu belakang kalau bawa keluarga pun bisa bawa barang banyak, enak gitu kan Nah setelah berapa lama nih Om, dipakai mobil ini? Saya pakai mobil Lio kurang lebih udah hampir 5 tahun Om 5 tahun? Gimana pengalaman Om pakai mobil Lio selama 5 tahun? Enak juga sih ya, apalagi di jalan tol kita ya Intinya, jantung kan ya minyakit tagas ya Kita katakan, gak tau lah gimana kecepatan kita Jadi enak aja, aja gitu lah Beda sama mobil lain Soalnya, saya sebelum ke mobil Lio juga Pernah ada produk mobil lain juga sih Oh, oke Nah, selain enak di gas juga Untuk keluarga, gimana menurut Om? Mobil Lio untuk mobil keluarga tuh gimana sih? Gimana sih Om? Saya juga sering pergi ke daerah Bandung juga sih Dengan muatan penuh, barang juga Kul juga ya, buat keluarga lah Enak juga sih, buat tanjakan juga enak juga sih Intinya buat jalan jauh pun, sebarang sama keluarga Mobil Lio tuh udah cukup lah ya Iya, enak juga Oke, nah sekarang kita masuk nih Om kan ikutan komunitas Moe ya tadi? Iya, Moe Eh, sorry Moe ya? Iya, Moe Mobil Lio? Indonesia Indonesia Nah, boleh gak sebutin? Kenapa sih alasannya Om bisa ikutan komunitas? Kenapa Om ikutan? Ya, kita ya sebagai setiap Bila itu kata, ekspert bagi ilmu juga sih Om Jadi supaya kita memperat Kali saya turahmi juga Jadi supaya kita jangan di lingkungan rumah Terus kita juga pengen gaul Atau pengen luas Wawasan luas di luar juga sih Oke Untuk mobil Lio, saya mobil Moe itu Untuk saya Supaya memperat Saya tuh dari pesanan itu Jadi bila nanti saya ada Problem atau masalah di lapangan juga Mungkin dari klip Moe juga bisa bantu saya juga Om Kalau di jalan Oh kalau misalnya di lapangan ada masalah Bisa minta tolong lah ya Ibaratnya sama temen-temen Sekitar Tapi menurut Om ada sisi positif lainnya ga sih? Selain hal-hal itu? Ada juga sih Kebetulan juga Apalagi kita setiap ada acara Kita bawa keluarga juga Bawa keluarga Bawa anak Istri juga Jadi memperkenalkan itu Bener-bener Itu sering merangkul keluarga itu Berarti keluarga bukan hanya kita ya Yang ikutan komunitas nih Iya Tapi anak istri juga ikutan nih Ibaratnya Oke Terus Selanjutnya kita masuk ke modifikasinya deh Berarti Om Ini apa aja nih Om Yang udah dimodifikasi dari mobil ini apa aja? Saya sih ga banyak ya Untuk mobil Lio saya ini Mungkin saya ganti pelek sama cutting doang sih Untuk jeruan saya ga begitu Di banyak perubahan Interiornya ga banyak yang dirubah Gak sih Cuman Paling penama sedikit bakang doang Sama double-in doang Mungkin saja kebanyakan main di luar juga sih Lebih banyak ini ya Suka bermain dengan cutting-cutting ya Iya Cutting-cutting juga sih Iya kan ini ada oranye Ada hitamnya Ada merahnya Lengkap Ini hub banyak boy Tuh Ini hubnya juga tambahan berarti Om Iya tambahin Ini tambahin nih Oke Terus apa lagi Om Selain velg Cutting sticker Apa lagi yang sudah dimodifikasi? Engga sih Saya ga banyak kurban Audio tadi kayaknya aku lihat ada ya? Audio ada sih dikit Cuman penambahan doang sih Nambah yang terpuffer ya Gak full sih Cuman Yang penting ada jedak-jeduk ya Iya Jeduk Jedak Jeduk Nah abis itu apa lagi Om Tadi lihat kenapotnya juga udah dirubah Iya Untuk kenapot saya sedikit juga diganti juga Untuk kenapot juga Perbedaannya bahwa Oh cuman mufflernya aja? Iya Bukan full set berarti? Engga Jadi supaya sedikit ada suara yang terngiang gitu lah Biar ada yang terngiang Ganti kenapotnya ada yang terngiang sedikit Oke Ada rencana lagi kan? Apa yang mau dimodif selanjutnya? Untuk rencana sih pasti banyak Om ya Kita lihat dulu lagi ke masalah budgetnya Benar banget Apalagi sekarang ke masalah Corona ini Harus memperirit apa sih keuangan kita juga Benar nih ya Ingat Boy Modifikasi itu tergantung Selera dan Kebutuhan Boy Iya Kebutuhan Iya itu apa sih Kebutuhannya harus diperhatiin juga Nah Om ganti velgnya dimana ini Om? Saya dulu ini di Jakarta Di toko apa Om waktu itu? HSR Iya Soalnya HSR apa tokonya? Inget gak? Lupa lagi saya Selan ini udah kurang lebih Hampir 3 tahun saya pakai segitu 3 tahun? Masih bagus loh Alhamdulillah belum ada cacat sama sekali 3 tahun Boy 3 tahun Gimana pelayanannya di mana di toko om? Wah baik banget tuh HSR Masih ingat gak tapi? Masih ingat Ya Kita sebagai Sebagai costumer juga ya Untuk melayani itu Saya juga dengan ramah Ya sepertinya Dikasih kopi lah Dikasih minuman Tempatnya enak juga Nasib padang? Oh boleh kalau ada Berarti gak dapet waktu itu Oke Ada rencana ganti lagi kan nih Om kira-kira? Kalau rencana sih Saya pengen ganti Mungkin Apa sih yang agak keren dikit lah ya Ntar tuker tambah aja Boleh siap Di HSR bisa tuker tambah Jadi velg yang lama ya nanti Gak usah Jangan di kemana-manain Tuker tambah aja Siap Om ada saran gak om buat HSR? Oke untuk teman-teman yang di rumah Untuk Apa sih ya Untuk yang Biasa mobil yang suka modifikasi Lebih enak pakai velg HSR aja Sudah terjamin Saya yang udah memakai hampir Sudah 3 tahun lebih Alhamdulillah Gak ada kendala juga Malah saya juga Mau jual juga Masih sayang gitu Kecuali kalau saya Pakai HSR lagi Benar Kalau lebih enak pakenya Kalau untuk HSR sendiri ada saran gak om? Ada masukan gak? Untuk HSR sih Untuk sekarang Belum di Kerawang ya Mungkin Karena saya masih Pertanyaan di Cikampek juga harus ada Cikampek Cikampek ada Oh ada juga Ada Cikampek udah ada Untuk HSR juga Pernah Lebih maksim makan lagi lah Untuk kelayan konsumennya Bukannya jelek ya Mungkin Lebih Ditingkatin lagi Biar jadi yang terbaik Supaya lebih rame juga Oke Mantap Om Samlain sekali lagi Terima kasih banyak om Semoga betah Ini kayaknya Masih layak sih Gue juga gak nyangka ini udah 3 tahun Ternyata udah 3 tahun ya Masih layak sih Jadi Tapi kalau nanti bosen Tuker tambah langsung aja Selama sebelumnya Saya juga Bukan pelek HSR sebelumnya Saya udah 2 kali ganti Dan nyaman itu Udah pake pada HSR Kalau yang sebelumnya Apa yang gak nyaman dong? Kualitas Dulu kualitas Saya pernah 2 kali ganti Pelk kasing juga Dan terakhir Saya kena HSR Dan gak mau ganti lagi Sama merek lain aja Udah saya sama HSR Mantap nih Oke Om makasih banyak ya Oke siap Nah itu dia boy Tadi bincang-bincang kita Sama owner dari Mobilio Yang ada di Kerawang ini Waduh Ternyata Gue juga gak nyangka sih Ternyata sudah Sudah 3 tahun nih Velka dipake ya Ini keliatan ini Docknya juga udah ilang Nanti gampang Nanti kita akan bantuin Ini warnanya sih Gue bisa gue bilang Ini bisa digosok lagi Bisa dipercantik lagi sih Nah nyangka loh Sudah 3 tahun loh Mas kira baru setahunan Ya udah Nyangka gak? Yaudah lah Pokoknya intinya Kayak gitu aja Jangan lupa boy Modifikasi itu tergantung selera Dan kebutuhan Jadi boleh aja Minta saran dari temen Saudara Siapapun Diterima aja sarannya Tapi ya kalian Entukan sendiri Selama Yang pertama kalian happy Dan yang kedua Tidak keluar dari norma-norma Yang ada Gue Aldi Resino Diri Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR I want to win this game Yeah